Makanya kalau masih ada yang mempertanyakan, emang segitu nggak layaknya mandi di Sungai Yamuna? Ya, lu lihat aja dari angka ini. Lu bayangin aja deh, air dengan kandungan logam yang tinggi begini, itu tuh kalau dipakai buat nyiram sayuran misalnya, itu malah... Kita bahas India-Indian lagi. Terakhir kita bahas India tuh apa ya? Aduh, lupa lagi. Oga hal marketing lagi dah. Ya, kita bahas India udah banyak lah ya intinya ya. Tapi dari sebanyak ini, kita tuh belum pernah loh ngebahas sungainya. Makanya sekarang gue mau ngebahas salah satu sungai di India yang jadi salah satu sungai terkotor di dunia juga. Waduh, 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 waduh. Ya gimana nggak kotor? Lu bayangin aja. Saking tercemarnya, di sungai ini tuh banyak busa-busa beracunnya. Tapi sama masyarakatnya, busa-busa beracun ini tuh malah dipakai mandi loh. Dan sungainya juga, walaupun kotor, tetap suka dipakai buat festival gitu. Kenapa ya? Ada aja ya kelakuannya ya. Tapi emang seberapa kotornya sih sungai ini dan seberapa berbahayanya sih busa-busa beracun di sana? Yaudah, kalau gitu langsung aja kita bahas sungai Yamuna. Salah satu sungai paling tercemar di India. Yang busa-busa racun limbahnya tuh malah dipakai buat ritual. Di Learning by Googling. Oke, gue yakin lu udah pada tau ya, kalau di India tuh sungai tuh nggak cuma dipakai buat sebatas sumber air doang ya. Kayak buat mandi, nyuci, minum, masak, atau kegiatan rumah tangga lainnya. Itu banyak banget tuh yang dilakuinnya di sungai. Dan ternyata ada juga beberapa sungai tertentu yang dianggap sebagai sungai suci. Dianggapnya tuh perwujudan dari para dewi gitu. Kayak sungai Gangga, Saraswati, Godawari, dan disini termasuk sungai yang mau kita bahas nih. Sungai Yamuna. Tapi walaupun statusnya tuh salah satu sungai suci, tapi dalam beberapa tahun kebelakang, sungai Yamuna ini sempat juga loh ngalahin sungai Gangga sebagai sungai paling tercemar di India. Kalau menurut jurnal yang dipublish di National Library of Medicine, disebut tingkat BOD di sungai Yamuna tuh parah banget loh. Apa tuh BOD? BOD tuh singkatan dari Biological Oxygen Demand. Cara buat ngukur pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Jadi intinya makin tinggi BOD-nya, berarti makin minim tuh oksigen terlarut yang ada di perairan itu. Berarti kalau BOD-nya tinggi, perairan itu tercemarnya tuh parah banget. Dan BOD yang tinggi ini bakal bernampak juga ke kematian-kematian organisme perairan. Kayak misalnya ke ikan-ikan. Karena kan mereka kan jadi kekurangan oksigen kan? Nah di sungai Yamuna, rata-rata tahunannya dari tahun 2009 sampai 2019, BOD-nya tuh ada di angka 6 mg per liter air. Di Yamuna BOD-nya 6 mg per liter. Padahal angka yang dianggap oke, angka yang dianggap aman tuh maksimalnya cuma 3 mg per liternya. Maksimal oke-nya di 3 mg, di Yamuna udah 6 mg. Kacau juga ini ya. Bahkan nih di beberapa tahun tertentu, di wilayah yang paling tercemar di sungai Yamuna, tingkat BOD-nya tuh bisa nyampe 12-28 mg per liter lho. Ini kan jauh banget ya di atas rata-rata amannya. Lebih dari 9 kalinya lho berarti lho pencemarannya lho. Nah kalau kita ngeliat foto-foto pencemaran sungai Yamuna, kita bisa liat ya, selain sampah-sampah yang bertebaran, ada juga busa-busa yang sekilas tuh mirip awan gitu. Fluffy-fluffy gitu kelihatannya. Dan ternyata walaupun keliatannya nggak berbahaya, busa-busa ini tuh beracun. Karena berasal dari limbah kimia yang ngalir ke sungai Yamuna. Iya jadi banyak banget limbah-limbah kimia yang dibuang ke sungai ini, dan selain limbah sampah dan limbah kimia, Yamuna juga tercemar sama kotoran-kotoran manusia dan hewan. Nah ini gue penasaran nih, kalau buat lu limbah mana yang paling mengerikan nih? Limbah sampah, kimia, apa kotoran manusia? Kalau gue sih dari penampakannya sih yang paling ngeri ya, yang terakhir ya. Kebayang sama gue, ketabrak dikit ya gitu tuh. Pluk, ih udah merinding tuh kan pastikan. Ih. Kalau menurut Central Pollution Control Board atau CPCB, disebut sebenernya di setiap sungai tuh pasti ada bakteri-bakteri yang disebabkan sama kotoran. Namanya bakteri kolifom. Nah bakteri ini tuh penting banget dia nih buat pengurayan kotoran. Makanya banyak ditemuin dan dibutuhin bangetnya tuh di dalam septic tank. Nah kalaupun misalnya kita mandi di sungai yang ada bakteri ini, jumlah standar bakteri kolifom yang bisa dipakai mandi tuh cuma sekitar 500 bakteri per 100 mm air. Ingat ya, buat dipakai mandi doang nih, bukan buat dikonsumsi. Standarnya di 500 bakteri per 100 mm air. Nah sekarang kita bandingin sama yang ada di sungai Yamuna. Yang bakteri kolifomnya tuh ada di angka 1,1 miliar per 100 mm-nya. Ini kan apa ya? Sakit, njir. Standarnya di 500, ini dia nyampe miliar loh. Makanya kalau masih ada yang mempertanyakan, emang segitu nggak layaknya mandi di sungai Yamuna? Ya lu lihat aja dari angka ini. Nggak layak banget ini, njir. Masuknya njir. Sekali mandi ada miliaran loh bakteri kolifom tinjanya loh. Aduh, 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 aduh. Padahal standarnya cuma 500 tadi ya. Jadi berasa getel-getel, njir. And do the villagers know that the water they're drinking? Yeah, they know, but there is no other option to live. If they have to survive, then they will have to drink this water. Nah kalau menurut Britannica, sumber air sungai Yamuna tuh berasal dari Gletser Yamunotri di Pegunungan Himalaya. Jadi aslinya bersih dan seger ini airnya. Air di hulunya tuh masih aman banget, masih jauh dari pencemaran. Di kota Prayagrad, sungai ini nyatu nih sama Sungai Gangga. Dan jadi salah satu anak Sungai Gangga yang terpanjang. Nah karena Sungai Yamuna panjang banget, akhirnya jalur sungai ini tuh jadi banyak ngelewatin beberapa negara bagian kan. Negara bagian yang dilewatin sama Sungai Yamuna tuh kayak Haryana, Utarakan, sampai Utar Pradesh. Makanya kota-kota di sana, pasokan air utamanya tuh ya dari Sungai Yamuna, termasuk di sini New Delhi, termasuk ibu kotanya. Dan disinilah, di kota-kota inilah, air Sungai Yamuna yang sebelumnya bersih dan seger, itu berubah jadi kotor dan beracun. Aduh, kelakuan nih ya orang kota ya. Orang kota, orang kota. Ini adalah Wajirabad, Bayraj. Ini adalah Yamuna yang menuju ke sini, ke dalam Delahir. Di sebelah itu, air di bersih. Sebelumnya, air datang dari region Himalaya. Urgin dari Yamuna. Delahir sendiri, kalau menurut data dari IQR, dia nih jadi kota paling tercemar keempat di dunia di tahun 2022. Sambil jadi salah satu kota yang paling padat juga. Kalau menurut World Population Review, disebut di tahun 2023, ada hampir 33 juta orang yang tinggal di New Delhi. Dan namanya kota besar dan padat banget gini, pastinya mereka kan butuh banyak sumber air ya, buat menuhin kebutuhan air penduduknya. Butuh banget pas itu, air buat dipakai macem-macem. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, irigasi, sampai keperluan pabrik-pabrik. Dan apa ya, sayangnya lah kalau menurut Indian Express, sekitar 70% sumber air di Delahir itu asalnya dari Sungai Yamuna. Nah, jadi sebagian besar air yang dipakai sama masyarakat Delahir dan sekitarnya, tuh asalnya dari sungai ini. Dan di sisi lain, berakhirnya juga di sungai ini. Jadi airnya diambil buat kebutuhan iya, tapi limbah sampah dan kotoran masyarakat segala macemnya, dibuangnya juga ke sungai ini. Dan gilanya nih, kalau menurut CNN, dari total panjang sungai Yamuna, mulai dari hulu sampai hilirnya, sebenarnya cuma 2%-nya aja yang ada di wilayah Delahir. Ini kan bener-bener dikit banget ya, cuma 2% doang ya. Tapi dari yang 2% ini, kalau menurut NGT Monitoring Committee disebut, 2% inilah yang nyubang 76% dari total populasi yang ada di Sungai Yamuna. Edan. Orang kota ini orang kota, orang kota. Jadi hampir 80% polusinya tuh sumbernya dari Delahir doang, dari 2%-nya doang. Ini kan, apa ya? Kacau, jir. Kacau ini orang kota ini. Aduh, orang kota, orang kota. Terus kalau menurut Natural Water, dari keseluruhan limbah yang dibuang ke sungai ini, cuma 35%-nya aja yang diolah dulu. Sisanya ya udah, langsung buang aja udah. Dan disebut, setiap harinya, ada 800 juta liter limbah yang dibuang ke Sungai Yamuna. Yang 44 juta diantaranya tuh adalah limbah industri. Jadi ya, kayak yang tadi berkali-kali gue ulang, kebanyakan polusi dan pencemaran di Yamuna tuh disebabkan sama kelakuan masyarakat sekitarnya sendiri. Ini, mulai gergetan gak sih lo? Terus, biasanya kalau limbah-limbah rumah tangga, kayak air sabun gitu misalnya, itu kan langsung dibuang aja ya. Gak diolah dulu tuh, biar lebih aman. Nah, bahan-bahan kimia dari sabun-sabun inilah yang nyebabin adanya busa-busa beracun di permukaan Sungai Yamuna. Busa-busa yang mirip awan lucu tadi, tapi sebenernya dia nih mematikan. Dan ngerinya lagi, dengan kondisi yang beracun begini, di Sungai Yamuna tuh masih suka diadain festival loh. Ya, kayak yang tadi kita bahas di awal, Sungai Yamuna ini kan emang dikenal sebagai sosok dewi di mitologi India ya. Di agama Hindu, khususnya di sana, Sungai Yamuna tuh dianggap sebagai salah satu sungai suci, sungai perwujudan Dewi Yamuna. Atau yang dikenal juga dengan nama Dewi Yami. Nah, Dewi Yami ini dia nih anaknya Dewa Surya, anaknya Dewa Matahari. Terus selain itu Dewi Yami juga punya saudara kembar yang namanya Dewa Yama, yang jadi Dewa Kematian. Dan dari mitologi inilah makanya dipercaya kalau seseorang mandi di Sungai Yamuna, dia tuh bakal terbebas dari siksaan kematian. Banyak yang percaya begitu. Terus nanti pada mandi aja di Sungai Yamuna kan. Padahal sekarang sungainya udah beracun banget. Endingnya bukan terhindar dari siksaan kematian, malah ngurangin umur. Terus kalau menurut Al-Jazira, setiap tahunnya ada perayaan Hindu yang disebut Cat Puja Festival atau Festival Berendam. Ini dari namanya aja udah ketahuan ya kegiatan di festival ini ngapain ya. Dan kegiatan sama doa-doa yang dilakukan di festival ini semuanya tuh didedikasikan buat Dewa Surya, ayahnya Dewi Yamuna. Jadi di festival ini, masyarakat tuh bakal berendam di sungai buat nunjukin rasa syukur mereka dan minta keberkahan. Dan sebenernya sungai buat berendam ini tuh bisa sungai-sungai apa aja ya. Cuma ya emang sungai-sungai suci tuh lebih banyak diminatin sama orang-orang. Apalagi sungai Yamuna. Soalnya di mitologinya anak Dewa Surya langsung dia kan. Jadi bakal lebih nyampe tuh doanya tuh kalau disampaiinnya di sungai Yamuna langsung. Nah, kalau menurut The Weather Channel, walaupun banyak busa-busa beracun di permukaan Yamuna, tapi masyarakat sana tuh masih banyak banget yang mau berendam di sana. Dan karena busa-busa ini berasal dari liba kimia, jadi tinggi banget tuh kadar amonia sama fosfatnya. Nah, kalau menurut dokter Dipali Barwatch, dokter kulit yang terkenal di India, dia bilang kalau kita terpapar sama air yang terpotaminasi liba kimia segini parahnya, itu tuh bakal bahaya banget loh. Dia bilang ini tuh bisa menyebabkan berbagai permasalahan kulit, kayak alergi, iritasi vitiligo, atau penyakit-penyakit otoimun lainnya. Terus selain itu, kanker kulit dan penyakit menular kayak TBC itu juga bisa banget tuh nyebar dari satu orang ke orang lainnya lewat sungai ini. Dan selain penyakit kulit, kalau menurut dokter Anshuman Kumar, beliau nih pakar kanker, dia bilang kalau kadar amonia yang tinggi ini bisa menyebabkan kerusakan paru-paru sama tipes. Ini kan apa ya, ngeri banget ya dampaknya ternyata ya. Dan selain mengandung amonia dan fosfat, kalau menurut CBCB, sungai Amunat tuh dipercaya juga mengandung logam berat kayak kromium sama besi. Yang jumlahnya tuh 71 kali lipat lebih banyak daripada batas yang diizinkan. Berarti ini kan 71 kali lipat lebih banyak daripada batas amannya ya. Dan kandungan kromium sama besi yang kebanyakan gini, ini nih bahayanya juga nggak main-main loh. Lu bayangin aja deh, air dengan kandungan logam yang tinggi begini, itu tuh kalau dipakai buat nyiram sayuran misalnya, itu malah berpotensi bikin sayurannya beracun loh. Dan yang paling ngeri nih, racun logam berat begini, ini nih bisa berbahaya banget buat otak, paru-paru, ginjal, dan organ-organ vita lainnya. Ini kebayang nggak loh? Petaninya misalnya nggak tahu apa-apa kan? Main siram-siram-siram aja. Terus sayurnya kita makan, ternyata itu kita numpuk penyakit. Aduh, waduh, 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 waduh. Emang nggak pernah ada proyek bersihin sungainya? Nah ini kalau menurut India Time, sebenarnya udah pernah ada nih proyek restorasi sungai Yamuna dan Gangga yang kerja sama-sama Jepang. Diusahain tuh, dikerjain tuh, biar bersih, biar aman, biar nggak beracun. Tapi sayangnya setelah dua kali upaya pembersihan sungai Yamuna dan Gangga ini dilakukan, endingnya ya tetap kotor lagi-kotor lagi sungainya. Hmm, ini susah juga ya. Tapi kalau menurut sendiri gimana nih? Apakah lu percaya sungai Yamuna ini nantinya bisa full bersih, bisa nggak tercemar lagi? Atau bakal tetap gini-gini aja? Yang mana nih? Silahkan komen. Planting crops along the Yamuna was banned by India's Supreme Court. They fear the food supply might be tainted. But the law is barely in force and every day, thousands of kilograms of vegetables grown in Yamuna water find their way into Delhi's homes and restaurants. Oke, sekian dari bingung yang kali ini tentang sungai Yamuna, salah satu sungai paling tercemar di India. Ini kacau sih ya, kalau sampai ada busa-busa beracun gitu kan udah parah banget ya. Sama tadi level itu juga tuh, bakteri itunya tuh. Aduh, itu banyak banget anjir. Tapi kalau misalnya kita mau bandingin sama mungkin di deket rumah lu ada sungai, ya itu sama sungai deket rumah lu lebih tercemar mana ya? Soalnya kan harus kita akuin juga kalau banyak juga kan sungai yang tercemar di Indonesia kan. Cuma ya gue nggak tahu sungai Yamuna ini sama sungai-sungai yang tercemar di kita tuh parahan mana. Kalau ada yang punya perbandingannya atau mungkin ada cerita sungai deket rumahnya, boleh komen ya. Kalau merupakan fisik lagu udah salah atau lo mau nanya atau lo nambahin nggak di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe. Bye!